Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel FNAKBAR67 Kali ini gue bakal bahas lanjutan cerita tambahan dari cerita Overlord Di video kemarin, gue udah bahas cerita perjalanan Ain sebelum ke Isekai Dan cerita itu diambil dari Blu-ray spesial yang keempat Nah, untuk lanjutan cerita dari Blu-ray spesial yang keempat Lanjutannya tuh ada di Blu-ray spesial yang keempat Dan di video kali ini yang mau gue bahas itu adalah spesial story dari Blu-ray spesial yang keempat Dan itu artinya ini adalah cerita dari lanjutan timeline Ain sebelum ke Isekai Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Oh iya, sebelum mulai gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk nyalai loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Saat ini para anggota Ain's All Gone, mereka tuh telah bersiap untuk menaklukkan Nazarick Untuk awal, tentunya mereka tuh pakai skill yang digunakan untuk mengintai area sekitar Mereka mau pastiin semuanya aman Mereka juga disini tuh pakai ilusi untuk menyembunyikan keberadaan mereka Mereka melakukan itu semua bukan karena mereka tuh takut sama monster Melainkan mereka tuh jaga-jaga sama player lain yang mungkin bisa aja membunuh mereka Momonga juga saat ini, dia tuh memperhatikan daftar anggota guild beserta HP dan MP mereka Total tuh ada 27 anggota yang ikut dalam penaklukan Nazarick Perut Momonga tuh saat ini sangat sakit Dia tuh terlalu khawatir kalau misalkan penaklukan perdana yang dilakuin sama guild tuh berakhir kegagalan Setelah dapat laporan kalau daerah sekeliling aman dari player lain Momonga pun disini ngasih kode untuk segera bergerak Saat ini semuanya tuh mulai menuju ke daerah rawa beracun Momonga juga disini tuh ngobrol dengan teman guildnya Momonga tuh agak kesal karena game Yugida Rasio tuh gak bolehin dia membuat 2 karakter Momonga tuh sangat pengen ngerasain jadi kayak Tajmi Tapi masalahnya dia tuh gak bisa pakai 2 karakter Kalau Momonga bereksperimen ganti kelas Hal itu tentunya bakal buang waktu karena akan kehilangan apa yang udah dicapai Momonga juga disini berpikir Ketika guildnya masih berupa clan Teman-temannya selalu login Hal itulah yang membuat Momonga tuh bertahan di guild yang sekarang Momonga tuh gak bisa bayangin Kalau guild tuh udah pada gak aktif Kalau guild gak aktif Dia tuh pasti bingung Mau ngelakuin apa Saat ini ada sedikit gangguan seperti munculnya sebuah kabut Tentunya hal itu bukanlah masalah Karena mereka tuh punya penglihatan yang bisa menembus sebuah kabut Gak lama juga disini muncullah monster cacing Momonga saat ini ngasih buff dan debuff Monster-monster yang muncul sejauh ini tuh masih bisa diatasi sama para angkut guild Momonga juga disini tuh selalu ngingetin untuk gak boros MP Mereka tuh masih belum tau ke depannya tuh bakal menghadapi jenis monster apa Jadi lebih baik untuk menghemat MP Momonga dan yang lainnya juga saat ini tuh pake beberapa skill untuk pengintaian Mereka tuh ngerasa aneh Karena mendekati makam tuh gak ada monster yang terdeteksi Mereka tuh curiga kalau ada jebakan Walaupun gitu Mereka pun saat ini mulai memasuki penjara bawah tanah Ketika masuk sana muncul tulisan Return of Nazarick Momonga dan yang lainnya Mereka tuh disini diskusi tentang pengambilan nama Nazarick yang dilakuin sama developer game Mereka tuh penasaran kenapa nama Nazarick dipilih Tapi mereka tuh saat ini masih gak tau maksudnya Karena info tentang Nazarick tuh masih belum ada Saat ini guild juga mengubah komposisi pemain yang udah direncanakan untuk menaklukan sebuah dungeon Karena mau diskusi lebih banyak Blue Planet juga disini tuh mulai buat tempat untuk menjadi titik poin Dia tuh pake sihir suci tingkat 10 Dan dia tuh membuat sebuah bunker besar yang bisa dimasuki sama para anggota guild Disana para anggota guild tuh terus berdiskusi mengenai langkah terbaik selanjutnya Disini ada beberapa anggota yang mau komposisi parti penaklukan dungeon tuh diubah Nah karena ada beberapa pendapat disini Momonga tuh pake sistem poting Ternyata hasilnya banyak yang mau komposisi parti diubah Setelah diskusi perubahan komposisi parti semuanya pun akhirnya mulai bergerak Ketika mulai menjelajah Momonga disini ngerasain firasat yang gak enak Dan rencana awal mereka tuh harus diubah Momonga dan yang lainnya pun akhirnya diskusi lagi Saat ini diputuskanlah bahwa parti Momonga tuh terdiri dari Ulbert, Takekazuchi, buku-buku Chagama, Tiyamaiko, dan Nishiki Enrai Momonga disini sebenarnya masih gak nyangka Karena dia tuh bakal bersama orang-orang yang punya kekuatan yang hebat Momonga tuh ngerasa kalau partinya terlalu kuat Dan itu bisa menyebabkan parti lain gak seimbang Intinya para anggota guild tuh sepakat untuk membuat dua parti yang kuat Sedangkan tiga parti lainnya tuh parti biasa aja Bagi guild, lebih baik ada parti-parti yang bisa diandalin Daripada membagi kekuatan mereka tuh secara merata Setelah komposisi parti baru terbentuk Mereka semua akhirnya mulai bergerak Masing-masing parti saat ini tuh berdiri di satu patung Dan patung-patung itu mulai berbicara Untuk merendahkan orang-orang yang berani mengotori tanah Nazarik Dan menantang Nazarik Gak lama muncullah cahaya yang menteleport orang-orang Mereka pun akhirnya mulai masuk wilayah yang belum terpetakan Atau bisa dibilang saat ini tuh adalah penjara bawah tanah yang belum diketahui Penjelajahan parti Momonga disini tuh dimulai Disini, parti Momonga mulai ngobrolin beberapa hal pribadi Saat ini, Momonga mulai pakai buff untuk partinya Gak lama muncullah 4 undead Momonga menilai para undead Dan ternyata level mereka tuh adalah level 83 Disini, Nisiki dan Akemi Kazuchi Mereka tuh mulai menyerang 4 undead Karena levelnya cuma 83 Mereka tuh gak perlu pakai kekuatan yang kuat Mereka tuh bisa nyelesaikan musuh dengan sangat mudah Mereka pun saat ini lanjutin perjalanan Tentunya mereka tuh pakai beberapa skill untuk mengintai perjalanan Supaya perjalanan mereka menjadi aman Mereka tuh disini khawatir kalau ada jembakan Mereka tuh selalu curiga sama developer game Ygeda Rasiel Bahkan developer game Ygeda Rasiel Mereka tuh dijuluki sama pemainnya Adalah sekumpulan orang-orang yang sadis Momonga juga saat ini Dia tuh mendapatkan laporan dari anggota guild Yang partinya tuh terpisah sama dia Pero Roncino disini ngasih tau Kalau partinya saat ini diteleport ke daerah magma Pero Roncino disini tuh ngerasa kesal dengan developer game Ygeda Rasiel Partinya tuh saat ini malah dikirim ke tempat berbahaya Dan itu merugikan parti miliknya karena harus bertarung di daerah vulkanik Parti Pero Roncino saat ini tuh mengalami kesulitan Disini yang bisa dilakuin Momonga tuh cuma ngasih semangat Karena udah gak ada lagi yang bisa dilakuin sama Momonga Momonga juga dapet laporan dari parti yang lainnya Intinya partinya tuh dipisah-pisah dan dikirim ke zona-zona yang berbeda Ada wilayah Glatester, wilayah vulkanik, wilayah danau bawah laut, wilayah hutan Dan wilayah makam Nah, parti Momonga saat ini tuh ada di wilayah makam Ulbert disini tuh salut karena sejauh ini Keputusan Momonga tuh berjalan sangat lancar Ulbert disini menganggap Kalau Momonga lebih layak dalam hal memimpin dibandingkan dengan Tajmi Mendengar itu dari Ulbert Momonga disini mengirim pesan pribadi Momonga tuh penasaran apakah Ulbert benci Tajmi Disini Ulbert bilang kalau dia tuh cuma gak suka sama Tajmi Lebih tepatnya dia tuh iri sama kehidupan dari Tajmi Disini Ulbert ceritain masa lalunya kepada Momonga Hidup Ulbert di dunia ini benar-benar sangat berat Ulbert tuh hanya sekolah sampai SD Setelah menjalani kehidupan Ulbert tuh menganggap kalau dunia ini tuh gak adil Ulbert disini ceritain Kalau orang tuanya tuh meninggal mengenaskan ketika mereka bekerja Dan kompensasi perusahaan terhadap karyawan Saat itu benar-benar sangat menyedihkan Perusahaan tuh terus berjalan Sedangkan Ulbert harus kehilangan orang tuanya Ulbert tuh menganggap Kalau orang-orang seperti dia tuh hanya akan dimanfaatkan oleh ketidakadilan dunia Momonga juga disini tuh ceritain tentang masa lalunya Momonga cerita kalau ibunya tuh sangat bekerja keras Saking kerja kerasnya Ibunya tuh sampai harus meninggal karena terlalu bekerja sangat keras Momonga benar-benar ngerasain kepahitan Karena dia tuh harus kehilangan seorang ibu Yang sangat kelelahan karena harus bekerja keras demi menghidupi anaknya Walaupun gitu Momonga bilang kalau kehidupan real life tuh gak ada hubungannya dengan kehidupan di dalam game Game adalah game Real life adalah real life Itu adalah dua kehidupan yang berbeda Jadi Ulbert tuh gak perlu benci sama Touch Me Disini Yamaiko juga ngasih buff kepada buku-buku Cagama Setelah itu mereka pun lanjutin perjalanan Singkatnya Momonga disini nge-summon monster undead Momonga tuh waspada kalau ada jebakan Dan ternyata tebakannya tuh adalah benar Monster yang baru dia summon Tiba-tiba diteleport ke suatu tempat Melalui mata monster undead yang dia summon Momonga disini tuh melihat ada seekor monster Monsternya adalah monster greater graveyard dengan level 95 Monster summon Momonga tuh dikalahkan dengan sangat mudah Singkatnya Parti Momonga mulai bergerak Dan mereka pun berhasil ngalahin monster itu Saat ini Momonga dapat laporan dari Parti lain Disini diketahui Kalau 4 parti lainnya tuh saat ini udah mulai memasuki Jantung dungeon Walaupun banyak menghabiskan sumber daya Tapi 4 parti lain tuh masih dalam kondisi Yang perima Dan mereka tuh masih siap bertarung dalam Menakukan dungeon Momonga juga disini tuh ngasih tau ke partinya Ada 2 parti yang udah mulai berhadapan dengan boss dungeon Diketahui juga Kalau bossnya tuh ternyata beda-beda Untuk boss wilayah vulkanik Adalah naga dengan kekuatan nafas petir Sedangkan wilayah danau Mereka tuh menghadapi monster kelalawar putih Parti Momonga saat ini diskusi Mereka tuh berdiskusi Jika nanti mereka tuh berhadapan dengan boss dungeon Mereka tuh disini diskusiin strateginya Strategi tuh harus dibuat supaya mereka tuh gak kewalahan Kalau nantinya tuh berhadapan sama boss Walaupun kekuatan boss masih belum diketahui Tapi seenggaknya mereka tuh udah ada gambaran Tentang apa yang harus mereka lakuin Jika memang berhadapan dengan boss Saat ini party Momonga mulai memasuki lingkaran sihir yang ada Ketika diteleport Saat ini mereka tuh ada dihadapan boss Boss dungeon disini tuh bentuknya seperti asura 4 dari 6 tangannya Masing-masing tuh memegang senjata Senjatanya tuh ada pedang, kapak, tombak, dan gada Masing-masing senjata itu juga dipenuhi sama aura elemen Jadi ada aura api, es, petir, dan asam Dua tangan dari monster asura Saat ini kedua tangan sisanya tuh memegang busur Pertarungan party Momonga melawan asura pun saat ini dimulai Pertarungan party Momonga melawan asura pun saat ini dimulai Buku-buku jagama saat ini mulai bergerak Dan dia tuh berputar di sekitar boss dungeon Boss pun saat ini mulai pakai pedangnya Dan buku-buku jagama dikelilingi banyak api Dan ada juga semburan api yang mengarah ke dia Untungnya disini buku-buku jagama gak terluka parah Tapi walaupun gitu Ya Maiko disini tetap nyembuhin buku-buku jagama Boss disini mulai ngarahin pedang raksasa miliknya Tapi buku-buku jagama menahan pakai perisainya Momonga dan partinya juga saat ini tuh mulai bergerak Di buff dikasih ke musuh Sehingga musuh saat ini tuh menjadi sedikit lemah Takemikazuchi juga disini tuh mulai menebas boss dengan sangat gila Momonga disini melihat kalau HP boss tuh baru berkurang sedikit Semua parti disini mulai melancarkan serangan-serangan ke arah boss Mulai dari kepala, tubuh, dan lain-lain Intinya boss dungeon disini terlihat diserbu sama bermacam-macam serangan Parti Momonga juga saat ini tuh ngeluarin serangan-serangan yang bisa menimbulkan sebuah debuff Di saat lagi fokus-fokusnya Momonga tuh dapat pesan dari Punitomoe Walaupun agak kesal karena diganggu Momonga tuh tetap mendengarkan laporan Punitomo disini ngasih tau Kalau tiga parti udah berhasil ngalahin boss dungeon Dan mereka yang udah berhasil ngalahin boss Mereka semuanya tuh diteleport ke lantai 6 Punitomo disini mau Kalau Momonga tuh segera menyelesaikan boss dungeon dengan cepat Alasannya karena di lantai 6 Muncul monster-monster yang gak ada habisnya Punitomo disini bilang Kalau dia tuh curiga Kalau monster-monster tuh gak akan berhenti muncul Sampai semua boss dungeon di kalahkan Makanya disini Punitomo mau Kalau Momonga tuh ngelesaikan boss dungeon dengan cepat Momonga disini tentunya terkejut dengan apa yang udah terjadi Momonga disini dia tuh mengutuk developer game Ygedarasil Karena harus cepat-cepat ngalahin musuh Momonga pun disini berpikir Satu-satunya cara nyelesaikan boss dengan cepat tuh adalah dengan menggunakan uang Momonga tuh disini mengutuk developer game Karena memaksanya harus ngeluarin uang 3000 Yen Supaya bisa dengan cepat mengalahkan boss dungeon Anggota parti Momonga juga disini tuh pake uang Untuk membeli item tunai Boss juga disini mulai pake serangan kapak es miliknya Dan itu menyebabkan area yang dingin Itu juga ngasih debuff kepada parti Momonga Sehingga menghambat gerakan mereka Tapi untuk Momonga Dia tuh punya kekebalan terhadap dingin Jadi debuff itu gak ngaruh padanya Boss juga saat ini mulai ngeluarin hujan asam Momonga pake kekuatan badai untuk menghentikan hujan asam Walaupun gitu ternyata hal itu masih belum cukup Hujan asam masih tetap terjadi Kerusakan dan debuff terus didapat sama parti Momonga Boss juga saat ini ngeluarin kekuatan petirnya Semuanya terbang demi menghindari serangan Boss juga saat ini pake debuff kepada Takemi Kazuchi Sehingga serangan Takemi Kazuchi saat ini tuh berkurang 1 per 10 Boss juga saat ini pake serangannya lagi Boss tuh pake pedangnya untuk membuat gelombang kejut yang dahsyat Buku-buku cagaman disini ngeluarin dinding untuk melindungi semua orang Semua orang tetap kena serangan Tapi walaupun gitu serangannya tuh jauh berkurang Boss juga saat ini mulai menembakkan panah ke langit Dan itu menyebabkan lubang hitam Dari sana muncullah meteor hitam Parti Momonga disini ngeluarin bermacam-macam pertahanan Tapi walaupun gitu disini Momonga kena damage Dan dia tuh kehilangan setengah HPnya Yamahiko disini nyembuhin semua orang yang terluka Karena serangan bertubi-tubi dari Boss Dungeon Momonga saat ini tuh benar-benar sangat kesal Boss Asura saat ini terkejut karena ternyata Musuhnya tuh masih pada selamat dari serangannya Saat ini Boss Asura mulai men-summon 4 monster yang levelnya tuh hampir sama dengan dia Intinya monster-monster itu punya tinggi yang sama dengan Boss Asura Yaitu tingginya tuh sekitar 5 meter Melihat kekuatan Boss yang sangat gila Momonga disini tuh hanya tertawa Ulbert disini tuh terpaksa harus ngeluarin 60% MP-nya Dan saat ini dia tuh ngeluarin energi penghancur mahadasyat Monster-monster yang baru aja disummon sama Boss Dungeon Mereka tuh langsung musnah seketika Boss juga mulai kehilangan banyak HP karena serangan dari Ulbert Ulbert saat ini mau diserang sama Boss Tapi buku-buku cagama menghentikan serangan Boss pakai pertahanannya Boss saat ini kembali lagi ke serangan awal Yaitu ngeluarin pilar api Buku-buku cagama disini berteriak Dia tuh berteriak kalau mereka tuh harus segera menghabisi Boss Kalau Boss mensummon monster-monsternya lagi Maka mereka semua tuh bisa tamat Ulbert udah ngorbanin banyak MP untuk membasmi monster-monster yang punya kekuatan yang gila Kalau monster-monster itu muncul lagi Kesempatan mereka menang tuh menjadi semakin tipis Parti Momonga saat ini mulai pakai serangan kombo Momonga sendiri pakai kemampuan yang mampu nurunin nilai karma miliknya menjadi minus 1000 Serangan gabungan pun akhirnya dilancarkan Singkatnya Nishiki disini pakai senjata Susano miliknya Pedang itu punya panjang lebih dari 3 meter Dengan berbagai serangan gabungan Pedang itu pun menebas Boss dengan lambat Boss pun yang terkena serangan gabungan HP-nya disini tuh mulai turun drastis Dan Boss saat ini mulai kehabisan HP Gak lama tubuh Boss jadi retak Dan dia tuh meledak Semua orang disini senang Dengan kemenangan mereka menghadapi Boss Dungeon Boss itu saat ini menjatuhkan item Bola mengambang Parti disini setuju kalau Momonga lah yang berhak atas item tersebut Saat ini Parti Momonga diteleport ke lantai 6 Disana semua anggota guild berteriak atas kemenangan mereka yang telah menjatuhkan Nazarick Gak lama ada pemberitahuan ucapan selamat atas penaklukan Nazarick Dan guild saat ini tuh berhak atas kepemilikan tanah Nazarick Guild juga saat ini dikasih keistimewaan Yaitu bisa membuat NPC dengan total level 2750 Jadi guild tuh bisa membuat banyak NPC Yang intinya kalau digabungin semua NPC-nya Mencapai level 2750 Semua anggota guild disini tentunya sangat terkejut Biasanya guild yang menaklukkan dungeon Cuma dikasih 2250 total level NPC Tapi guild mereka tuh dikasih 2750 total level NPC Mereka tuh disini kurang mengerti apa penyebab hal itu Tapi yang jelas mereka tuh saat ini semuanya senang Guild juga dikasih sebuah artefak Para anggota guild setuju kalau artefak guild tuh dipegang sama Momonga Alasannya karena Momonga adalah pemimpin dari guild Mereka juga disini dapet item kelas dunia Yaitu item throne of king Momonga disini gemetaran karena dapet item kelas dunia Semua anggota guild juga sangat terkejut mendengar hal itu Semuanya tuh disini jadi ribut Karena hadiah naklukin Nazarick tuh ternyata sangat gila Jadi item kelas dunianya bentuknya tuh seperti kursi tahta Momonga saat ini berdiri dari kursi itu Dan dia ngerasa harus gantian dengan para anggota guild lainnya Singkatnya Momonga dan anggota guild Mereka foto bersama dengan Momonga yang duduk di kursi tahta kerajaan Kenangan itu akan menjadi kenangan indah yang membekas di hati Momonga Itulah awal perjalanan guild Ainz Oldground yang telah berhasil menaklukkan Nazarick Nah itulah untuk pembahasan cerita dari special story yang keenam Ceritanya disini emang agak pendek Karena yang gue bahas disini tuh bukan novel Melainkan cuma cerita tambahan Dan seperti yang kalian tau gue tuh disini cuma merangkum cerita Jadi kalau kalian mau lebih detail Kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax